apakah berfungsi oke berfungsi ya, staf kotak juga berfungsi nah, sakar fungsi jadi walaupun saklar ini off ya, staf kotak tetap berfungsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama di kreatif channel channelnya tutorial dan ide kreatif mudah-mudahan hari ini teman-teman, dalam buta ansiat walafiat tidak kurang sesuatu apapun jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang informasi ini oke, di video ini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang listrik ya, bagi teman-teman pemula bagaimana caranya memasang stop kotak yang dilengkapi saklar, yang bentuk pikirnya seperti ini nah, di sini nanti ya, saklar ini berfungsi sebagai pengatur lampu atau menghidup mematikan lampu saja sedangkan stop kontak ini berfungsi seperti biasa tidak terpengaruh oleh kondisi saklar jadi, saklar ini on atau off stop kontak tetap berfungsi pertama, saya jelaskan dulu tentang pengkabelannya ya jadi, ini adalah kabel dari sumber listrik PLN ya ini ada dua kabel yang bening dan yang merah nah, kabel ini belum ada arusnya ya atau belum ada stromnya karena belum saya hubungan dengan stop kontak atau sumber listrik nanti akan saya sambungkan jika rangka ini sudah selesai nah, untuk kabel yang bening ini adalah kabel yang tidak ada arusnya atau kabel netral kemudian, kabel yang merah ini adalah kabel yang ada arusnya atau kabel fasa kemudian, ini untuk kabel yang ke fitting lampu ya yang ke fitting lampu ini kabelnya juga dua bening dan merah nah, kabel yang merah ini adalah kabel yang di fitting nanti kita hubungan di bagian lidah fitting yang di tengah jadi, yang di tengah kemudian, kabel yang bening ini saya hubungan dengan bagian pinggir atau bagian kulir ini demi keamanan instalasi jadi, kabel yang merah ini adalah kabel yang berarus atau kabel fasa yang bening ini juga kabel netral yang tidak ada arusnya kemudian kabel ini adalah kabel untuk penghubung penghubung antara titik sambung di atas ini langsung-langsung di plafon atau kotak sambung dengan saklar komunisir rucak di bagian bawah ini ada tiga kabel ini satu kabel untuk apa basah dari sumber kemudian satu kabel netral dan satu kabel yang ke lampu ke lampu nah saya tambahkan lagi untuk saklar kombinasi stop kontak ini perlu tiga kabel ada tiga kabel jadi kabel untuk fasa untuk kabel fasa kemudian satu kabel netral karena stop kontak itu perlu netral kemudian yang satu adalah kabel yang output saklar yang ke lampu oke selanjutnya adalah proses penyambungan kabelnya yang pertama adalah penyambungan kabel di istilahnya adalah di seolah di plafon di kotak sambung kabel dari sumber elektrik pertama adalah kita sambung kabel fasanya kabel fasa ini kita sambung dengan kabel yang tiga ini yang dari yang menuju ke stop kontak kabel fasa ini fasanya saya pakai yang merah saya sambung dulu nah jadi yang merah ini kabel fasa yang menuju ke stop kontak ini fasa kemudian yang berikutnya adalah lanjut ke kabel netral ya netral ini yang bening jadi yang bening ini netral yang ini yang ke lampu ya kita sambung netral dari sumber ya netral yang ke stop kontak dan netral yang ke lampu kita jadikan satu oke sudah selesai berikutnya tinggal satu lagi kabel hijau ini ini adalah kabel hijau yang nanti berasal dari saklar ini menuju ke fasa lampu kita sambung ke kabel masanya lampu atau di waiting oke sudah selesai penyambungan kabel di bagian kota sambung ya atau di plafon selanjutnya kita sambung di bagian saklar ya saklar kombinasi top kontak oke kita pasang ya disini untuk saklar dan top kontak itu perlu jumper ya ini sudah saya siapkan jumper ya penyambungannya adalah dari saklar ya ke stop kontak ya terminasi kontak bagian yang sebelah kalau disini sebelah kanan ya kiri dari tangan kita ya inilah jumper kita sambung dulu yang cover bening yang netral ya pasang disini ya jadi kita pasang ini adalah untuk pasang ini netral yang kita pasang disini oke saya kencangan dulu jadi yang netral itu disebelah kanan kanan dari tangan kita ya lanjut ke kabel fasa ya kita masukkan disini ya bagian yang ada jumpernya yang ke terminal saklar oke sudah nah yang kita jumpernya kita kerusakan dulu yang ini jadi untuk menghemat kabel maka ini perlu jumper ya jumper antara fasa stop contact dengan input saklar nah selanjutnya tinggal satu kabel lagi ini kita sambung di output dari terminal saklar yang sebelah sini saya buka sedikit bautnya oke sudah terpasang ini jumpernya sudah saya pesan oke penyambungan kabel sudah selesai selanjutnya kita selasi dulu titik persambungan agar aman saya selasi dulu ya oke ini sudah saya selasi lanjut kita pasang lampunya setelah lampu terpasang akan saya sambungkan ke sumber listrik PLN ini saya atur dulu ya supaya tampak oke oke sekarang sudah saya sambungkan sekarang listrik sudah tersambung ke sumber listrik jadi rangkan sudah ada arusnya selanjut sekarang kita coba kita coba sakarnya kita on kan saklar lampunya normal jadi bekerja sesuai dengan fungsinya lanjut kita coba dengan stop kontaknya kita coba dengan lampu apa yang berfungsi oke berfungsi ya stop kontak juga berfungsi saklar berfungsi jadi walaupun saklar layoff ya stop kontak tetap berfungsi jadi tidak terperangok oleh posisi dari saklar ya oke rangkaian berhasil sekian video dari saya hari ini ya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh